Pemerintah Kabupaten Bangka kejar target bisa mencapai 70% vaksinasi hingga akhir tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Bangka menjamin program pemberian vaksin gratis ke masyarakat tetap dilakukan. Hal ini guna mempercepat terbentuknya heart immunity di Kabupaten Bangka. Saat ini jumlah masyarakat Kabupaten Bangka yang sudah mendapat vaksinasi COVID-19 sekitar 53,48% dari jumlah penduduk. Pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya mengejar target hingga 70% capaian vaksinasi hingga akhir tahun 2021 dapat tercapai. Hal ini terus diupayakan mendorong terbentuknya heart immunity atau kekebalan kelompok di Kabupaten Bangka. Juru bicara penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka, Boyandra, menegaskan pemberian vaksin COVID-19 secara gratis di Kabupaten Bangka akan terus dilakukan. Pemerintah kita capai dulu 70% namun kita optimis insya Allah lebih. Kita sekarang 53,48%. Nah, harapan kita kepada masyarakat bagi saudaranya atau tetangga atau keluarga yang belum dipaksin untuk segera dipaksin. Di gerai-gerai yang sudah kita buka. Di setiap kecematan pun ada. Jangan Anda terfokus. Anda tinggal segera lihat. Maka Anda harus segera lihat. Bukan. Boleh saja di mana Anda waktu itu bertemu silih. Nah, Anda boleh di sana. Tidak ada masalah. Jadi, ada orang yang bilang tidak bisa di tempat itu. Tidak salah. Jadi, kami menerima siapa saja yang mau vaksin kami terima. Ada tengkat waktu Pak untuk pemberian vaksin gratis ini atau bila mencapai sudah 70% akan diberlakukan untuk biaya vaksin itu nanti kepada masyarakat? Belum ada juklah juknisnya. Kami berharap sebanyak-banyaknya. Tidak ada yang petunjuk menyatakan setelah 7% dibayar. Belum ada. Kita berharap kita lebih, maksimal. Nah, nanti kalau sudah tidak ada lagi program, nah kita sudah tahu apakah bayar atau tidak kita belum tahu nih. Yang jelas sekarang sampai saat ini masih gratis. Belum ada rencana pemerintah untuk memperlakukan pengenaan biaya ya Pak? Belum, belum ada. Sejauh ini kesadaran masyarakat untuk divaksin meningkat secara signifikan. Mendorong tercapainya target vaksinasi hingga 70%. Pemerintah Kabupaten Bangka telah melakukan program vaksin jemput bola di desa-desa, tempat keramaian dan tempat wisata yang ada di Kabupaten Bangka. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung Endang, Kurniawan, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.